Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan unboxing sepeda listrik Pacific Ventura R5 Pacific Ventura R5 kita beli di online kita akan unboxing semoga saja tidak ada kendala ataupun tidak ada yang rusak atau lecet atau apa dalam pemirimannya langsung saja jangan lupa satu ini ini hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya terlihat baik-baik saja terlihat ini masih utuh di kaca-kaca lampunya juga masih utuh jadi untuk pengirimannya aman tidak ada kendala tidak ada kerusakan ini yang belakang juga tidak ada kerusakan yang masih utuh semua dan ini kita mendapatkan apa saja ketika kita membeli sepeda listrik ini kita dapat ini apa ini di pedal ini pedal pedal untuk nantinya buat untuk mengayuh untuk mengayuh mengayuhnya ini pedalnya dipisah seperti ini yang kotak ini yang kotak ini apa ya saya juga saja oh ini adalah baterai charger ini baterai charger untuk kapasitas baterai nya 48 volt 20 ampere untuk baterai nya baterai nya 48 volt 20 ampere ini isinya charger kita buka saja ya ya ternyata sangat serut nah ini untuk mengecas baterai untuk colokan nya colokan nya dimana disini biasanya oh ini disini ini ada lambang baterai nya ini jadi untuk colokan baterai nya berada di sebelah sini ini ya ini 3 3 soket masuk ke sini seperti itu cara mengecas nya dan ini seperti biasa dicolokan ke listrik rumah untuk yang lain kita dapat apa lagi kita coba ini spion ya ini spion nya untuk spion nya kita buka saja kacanya masih utuh sepertinya tidak ada yang pecah juga ya pengesan pengemasan nya sangat baik masih utuh juga terus kita dapat lagi ini ini adalah untuk yang disamping biasanya letaknya dimana kita juga belum oh ini yang dibawah ini letaknya disini nanti ada poin ini nanti letaknya disini ini untuk kanan dan kiri ya ini terpisah jadi nanti dipasang sendiri saja terus untuk kontaknya kunci kontaknya dimana ya kunci kontak oh ini seperti ini nah ini kunci kontak dapat 2 remote nya juga dapat 2 ya untuk kunci remote nya untuk remote nya seperti biasa ini ada lambang kunci buka ada lambang petir dan ada lambang kunci tertutup untuk kunci buka ini untuk menonaktifkan ya kalau untuk yang yang apa ini petir petir ini ketika dipencet 2 kali sepeda listrik ini bisa hidup tanpa menggunakan kontak ya jadi kita pencet 2 kali nanti akan hidup tanpa menggunakan kontak dan ini gembok tertutup gembok tertutup ini untuk alarm ya nanti ketika dipencet atau ketika kita tinggal dimana atau dirumah pas tidur kita alarm saja nanti ketika diboyang atau digeser alarm alarm nya berbunyi dan roda belakang mengunci sistemnya seperti itu dan ini untuk kontaknya seperti biasa untuk pertama kali mungkin tidak bisa ya memang tidak bisa karena harus dipasang dulu sendiri baterai nya untuk baterai nya ada di sebelah sini ya seperti biasa terus ini untuk pijakan kaki ya pijakan kaki kanan dan kiri untuk yang belakang ini ini untuk lampu sen nya lampu belakang eh belum kita buka ya seperti apa lampu sen nya ya malis juga lampu sen nya LED ya ini untuk lampu sen nya yang belakang ini untuk lampu sen yang depan terus untuk lampu nya depan yang ini alhamdulillah semua masih utuh ya tidak ada yang pecah terus ini untuk panel panel nya terus kita dapat lagi ini ini adalah buku garansi atau buku panduannya ini buku petunjuk sebelum menggunakan ya ini ada oh iya ini buku garansi dan panduan kita dapat ini untuk mengklaim garansi nanti ketika ada trouble kalau masih dalam masa garansi nanti bisa digaransikan lewat ini ya kita coba buka saja di ini tempat baterai nya biar nanti akan kita coba apakah bisa berfungsi semua setelah nanti kita pasang kabel baterai nya karena ini memang untuk pengiriman sengaja dari sana dikirim dengan baterai nya itu kabel nya tidak terpasang untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan akhirnya dilepas dulu baterai nya kabel baterai nya maksud nya kalau baterai nya masih disini tapi untuk kabel nya kemungkinan memang sengaja dilepas karena untuk demi keamanan dalam pengiriman juga dan untuk ini ada ada pijakan lantai pelindung lantai nya ini ada ini sudah dilengkapi dengan ini juga bagus juga ini lumayan menarik ya karena untuk yang tipe lama sepertinya belum ada ini untuk merek yang lain belum ada untuk merek ini kita belum tahu juga karena ini baru beli yang tipe ini untuk cara bukanya ini ada tempat untuk mencongkel ini kanan dan kiri bisa kita congkel saja jadi ada kancingnya ini tinggal ditarik saja lewat sini yang pertama di congkel yang sebelah sini ini memang untuk tempat untuk mencongkel baterai nya dan kita lihat baterai nya ada 1 2 3 4 48 volt 20 ampere lumayan besar ini untuk kabelnya yang belum dipasang yang ini ini untuk yang plus nanti ke nah cuma yang plus yang belum dipasang ini jadi memang dari sananya ini tidak dipasang karena untuk pengirimannya juga agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan airnya dilepas dulu dan untuk baterai nya juga biar tidak boros jadi karena kalau tidak dipakai itu lebih baik memang dilepas saja oke benar ini yang dilepas ternyata hanya yang plus nya ini rangkaiannya seri jadi untuk mendapatkan 48 volt ini rangkaiannya dibuat seri karena 12 12 12 12 12 x 4 48 ini untuk mendapatkan 48 volt memang rangkaiannya harus dibuat seri dan ampere nya adalah 20 ampere oke kita pasang saja yang plus kita lihat biasanya ketika dipasang ngageti ngageti itu membuat kaget biasanya ada ada suara tweet gitu ya oh ini agak kalem kalau ini kalau yang tipe yang lain saya sempat kaget dulu karena kayak alarm berbunyi kenceng itu kalau yang ini agak kalem kita coba lagi ya oh udah enggak bunyi tadi yang pertama bunyi yang pertama aja oh udah enggak bunyi cuma sekali itu bunyinya kalem ternyata bunyinya oke kita kencengkan saja ya menghadapnya sini enggak apa-apa sama saja ke sini ya ke sini saja sama saja ya enggak apa-apa nanti tutup masih aman untuk memastikan yang lain apakah sudah kenceng apa belum kita pastikan saja kita kencengkan semuanya sudah kenceng semuanya kita hanya untuk memastikan saja mumpung dibuka juga ya oke ini sudah terpasang coba kita hidupkan pakai kunci kotak dulu alhamdulillah sudah hidup ya untuk manel speedo nya keren banget ya untuk manel speedo nya keren tampilannya untuk kodenya biasa ini untuk yang semua tipe kalau ada P ini adalah lambang untuk parkir jadi untuk pertama kali dihidupkan di kontak kontak on ini ketika belum ditekan remnya jadi tidak akan bisa jalan walaupun di gas-gas ini kita gas-gas tetap tidak bisa jalan karena untuk mengaktifkan gas ini remnya harus ditekan dulu ini sudah ada yang lambang pennya sudah hilang ganti dengan lambang yang tulisan ready ini itu ready kalau lama tidak digas atau tidak di jalankan nanti kembali lagi ke P ini hanya untuk pengalaman ketika teman-teman semua pas berhenti ketika berhenti agak lama ngobrol atau apa nanti kalau ini tidak berubah ke P nanti ketika langsung digas ngageti kalau bahasa jawabannya ya dah ini P terus kita tekan remnya ready baru kita bisa digas dan jalan nah ini jalan ya Alhamdulillah bisa jalan ya untuk unitnya sepertinya aman-aman saja jadi ketika pengemasannya juga aman dan ketika apa itu dan barangnya juga dari sana sempurna tidak ada yang rusak sepertinya ini untuk tombol-tombolnya seperti biasa ini untuk lampu depan lampu depan ada di sebelah kiri tombolnya untuk yang bawahnya adalah lampu sen untuk yang ke kiri kita tekan ke kiri seperti ini lampu sen kiri depan dan belakang hidup dan untuk yang kanan nah depan belakang hidup untuk yang lampu remnya coba lampu rem nah ini lampu remnya kita tekan seperti ini lampu remnya terus untuk lampu depan dihidupkan lampu belakangnya hidup dan ditambah lampu rem juga ada tambahan itu ya jadi ketika hidupnya lampu belakang itu ketika lampu depannya dihidupkan tapi untuk remnya tetap hidup terus ya kalau ditekan ya seperti itu apalagi untuk disini menunya seperti biasa juga sama dari tipe ini dan merek yang lain ini untuk yang ini adalah untuk kecepatan nanti ketika jalan itu kecepatannya melaju berapa kilometer kilometer per jam terus yang untuk yang ini adalah untuk kilometer pemakaian jadi ketika kontak off on mulai on sampai dengan kita jalan kemudian di off lagi nanti kita akan mengetahui kilometernya berapa jadi untuk perjalanan kita dari awal sampai ke perjalanan tujuan itu kita nanti bisa mendapatkan kilometernya disini kita ada datanya disini terus lanjut ke yang ini 1 2 3 4 ini ada lambang E dan F kayak motor ada lambang E dan F F ini untuk full yang E ini untuk ketika sudah waktunya pengencasan jadi sama saja ketika masih 4 ini masih 4 ini kan berarti masih banyak jadi nanti ngecasnya kalau sudah berkurang 1 2 3 tinggal yang ini tinggal 1 ini nanti harus segera dicas atau lebih baik sebelum 3 ini 2 ini dicas langsung tidak apa-apa tidak masalah ini kan untuk konsumsi pengecasannya baterai untuk konsumsi baterainya biar lebih maksimal lagi nanti dicas seperti itu sama saja kayak yang lain sama saja jadi untuk yang berkurang ini nanti menunjukkan baterainya isinya atau listriknya mulai berkurang ada disini ya ini terus ini sudah ini sudah terus apa ya ini untuk variasi aja ini untuk ini 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 satu bisa di mode ini satu nanti bisa di dua atau di tiga mode tombolnya ini kayak ini S itu untuk mungkin speed ya speed jadi speednya bisa satu kalau ditekan lagi dua kalau ditekan lagi tiga bisa ditekan lagi satu dua atau tiga tiga itu ini biasanya untuk yang pengen akselerasinya lebih responsif itu ada di tiga untuk mengurangi atau untuk yang belajar atau anak-anak ini di mode satu saja ya untuk yang mode dua ini mode standar biasanya standar itu kalau yang pemakaian pemakaian standar atau yang sudah terbiasa pakai itu ke mode dua saja untuk yang buru-buru nanti di mode tiga untuk yang mode satu memang agak smooth smooth itu agak lembut jadi tidak terlalu responsif kecepatannya juga sama jadi kecepatannya satu ini pasti kecepatannya tidak terlalu cepat kalau yang dua ini agak cepat kalau yang tiga ini lebih maksimal jadi kecepatannya lebih banyak ini kemungkinan sih rata-rata di 40 km per jam kalau yang tiga ini untuk yang dua di dua puluhan dua limanan untuk yang satu lebih lambat lagi seperti itu saja kayaknya sepertinya oh ya untuk fitur ini fitur yang remote ya yang remote ini tinggal dipencet dua kali satu dua ya aktif ya coba lagi ya untuk mematikan untuk mematikan di tekan yang lambang kunci terbuka ini mati jadi nantinya tidak menggunakan kunci kontak ini bisa jadi tanpa kunci kontak pakainya remote saja ini bisa nanti cukup tekan dua kali kita lihat sepedonya cukup tekan dua kali ya satu dua ya hidup ya P kalau di rem ready digas bisa jalan nah itu seperti itu ya sama saja jadi nanti ada dua pilihan ada bisa pakai yang remote ini atau yang pakai kontak biasa terus ini ada satu lagi ini untuk alarm ketika dipencet kunci nutup ini nanti motornya kalau eh motornya nanti sepedanya kalau digoyang goyang ini akan bergini dan rodanya bentar ini mengunci kita matikan ini sudah tidak mengunci lagi jadi untuk alarmnya memang seperti itu jadi jadi untuk ketika di alarm satu itu nanti kalau ketika digoyang atau diambil atau digeser nanti akan berbunyi dan yang roda belakangnya akan otomatis mengunci seperti itu ya sudah henti ini tombol klakson biasa kayak yang lama-lama ya sudah oke untuk bannya ring 10 ya ring 10 ini untuk bannya diameter bannya ring 10 depan dan belakang sepertinya sama dan belakang ini ya sama 275 10 275 ring 10 ya sudah oke itu saja videonya ya semoga yang mau beli ini kita review saja kita beli di online terus untuk kondisinya alhamdulillah masih masih utuh semua jadi untuk kelengkapan juga masih utuh untuk komponen-komponen sepedanya dan untuk body-body juga utuh tadi sepionnya juga masih utuh semua dan kelengkapan semua masih utuh alhamdulillah tidak ada kendala ya jadi untuk yang mau beli ini sepeda listrik Pacific Venture R5 silahkan nanti dilihat videonya seperti ini semoga membantu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh